Halo Sobat Rotters, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Aturan baru di PSG, Messi CS dilarang ke klub malam. Direktur baru PSG, Luis Kampus beri peraturan tegas agar para pemain fokus di lapangan. Lionel Messi dan kawan-kawan dilarang ke klub masal selama musim kompetisi. Kampus terkenal sebagai pria yang tegas. Aturan demi aturan ditegakkan agar para pemain bisa fokus penuh di lapangan. Dilansir dari Le Equipe, Luis Kampus beri aturan baru buat para pemain PSG. Aturan pertama adalah dilarang main ke klub malam selama musim kompetisi. Luis Kampus diketahui sudah datangi klub-klub malam ternama di kota Paris untuk menginformasikan hal tersebut. Kalau ada pemain PSG kepergok ke klub malam, silakan telepon kampus untuk langsung ditindak lanjuti. Aturan-aturan lainnya, yakni pemain dilarang pegang ponsel saat sarapan, harus makan siang bersama saat sesi latihan, sampai harus hadir di sesi latihan pukul 08.30 sampai 08.45 yang jika telat maka akan disuruh balik kanan alias pulang. Jika ada pemain yang tidak setuju, maka silakan pergi. Ujar salah seorang sumber yang mendengar perkataan kampus soal aturan baru tersebut. Diketahui, Luis Kampus mahu para pemain PSG lebih menyatu dan lebih fit di lapangan. Tujuan utamanya musim ini tentu adalah juara Liga Champions. Messi siap kembali ke performa yang terbaik bersama PSG. Lionel Messi sudah kembali ke performa apiknya dalam memperkuat PSG di Liga Perancis musim 2022-2023. Pelatih PSG atau Paris Saint-Germain, Christophe Galtier meyakini mega bintangnya Lionel Messi akan menjadi ancaman bagi klub lain. Performa Lionel Messi pada awal musim 2022-2023 langsung memunculkan optimisme tinggi dalam diri Christophe Galtier. Ini terbukti dari gol salto Messi Paris Saint-Germain menang 5-0 atas Clermont pada pekan perdana Liga Perancis di Stadion Gabriel Montpiet. Christophe Galtier pun mengaku tidak terkejut dengan penampilan Messi di laga tersebut. Messi memang seperti itu? Kami tahu kemampuannya seperti apa, ujar Galtier. Menurut Galtier, supporter Paris Saint-Germain akan melihat Messi dalam wujud yang berbeda dibandingkan musim 2021-2022. Messi melakukan persiapan perang musim dengan matang dan sudah merasa bertahan dengan keluarga serta rekan setim, ujar Galtier. Kita akan menyaksikan kekuatan menyerang yang luar biasa dari Messi dan Kylian Mbappe, kata Galtier menambahkan, musim lalu, mega bintang asal Argentina tersebut mendapat kritik karena penampilannya. Adaptasi Messi di PSG disebut berjalan lambat karena ia hanya mencetak 11 gol dan 15 asis di semua ajang. Catatan tersebut dirasa kurang mengingat Messi biasa berkonstribusi hingga lebih dari 30 gol setiap musimnya. Namun, Galtier menegaskan bahwa proses adaptasi sang mega bintang memang tidak berjalan mudah. Kepindahan Messi ke PSG terjadi secara tiba-tiba setelah ia hanya membelas satu klub selama 17 tahun. Apalagi, Messi juga harus menderita secara emosi karena caranya pindah dari Barcelona pada tahun 2021. Messi sempat terkatung-katung setelah kontraknya dengan Barcelona habis dan masa perpanjangan belum jelas. Perpanjangan kontrak yang sudah molor akhirnya tidak jadi dilakukan sehingga memaksa Messi untuk mencari klub baru. PSG pun menjadi pelabuhan Messi dan Messi penampilannya dikritik. Ia berhasil menjadi bagian timnya menjuarai Liga Perancis 2021-2022. Setelah satu tahun, Messi pun siap menjadi monster di depan galang musuh seperti saat masih berseragam Barcelona. Terima kasih telah menonton!